Intro Diduga Rafi Ahmad, artis inisial R di pusaran kasus Rafael Alun ternyata diduga sosok ini, gak menyangka Intro 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 Kasus pencucian uang oleh mantan pejabat Dijan Pajak Rafael Aluntri Sambodo masih dalam proses penyidikan. Menjuatkan kasus ini juga menyeret artis dengan inisial R yang diruga terlibat dalam kasus Rafael Aluntri Sambodo. Awalnya warganet menduga artis R ini adalah Rafi Ahmad dan Rizky Bilar. Kedua artis tersebut memang identik memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun belum lama ini Rafi Ahmad memberikan pernyataannya bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan ayah Mario Dandi tersebut. Meskipun diketahui menanti Rafael Aluntri Sambodo adalah partner bisnis Rafi Ahmad di Ranz Entertainment. Baru-baru ini muncul nama baru artis berinisial R yang dikaitkan dengan kasus pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Dia merupakan komisaris PT HK Metals utama yang menjabat sejak 2021. Artis R kali ini menyeret nama Riki Harun. Suami Hervi Zanov Yanti ini diduga terseret kasus pencucian uang eks pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Riki Harun juga mendapat mobil Honda Mobilio Putih dari Rafael Aluntri. Penjabat sebagai komisaris PT HK Metals utama membuat Riki Harun masuk pada pusaran isu dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo yang kini belum masuk pada proses hukum. Sementara itu, PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan telah memblokir puluhan rekening terkait Rafael Aluntri Sambodo dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir. Lantas benarkah Riki Harun adalah artis inisial R yang terlibat dalam pusatan kasus Rafael Alunt? Hingga artikel ini diterbitkan belum ada klarifikasi resmi dari pihak Riki Harun maupun pihak berwajib yang memproses kasus ini. Warganet yang mendengar kabar ini tentu tidak menyangka pasalnya Riki Harun dan istrinya diketahui telah hijrah dan lebih mendalami agama. Terima kasih telah menonton! Raffi Ahmad hingga Atta Lilintar ikut terseret kasus robot trading ATG. Ada beberapa artis mulai dari Atta Lilintar hingga Judika yang namanya disebut ikut terseret dalam kasus robot trading ATG atau Auto Trade Dogs. Belasaran bagaimana informasi sumpahnya? Diketahui pemilik robot trading ATG yakni Wahyu Kenzo dilaporkan atas tuduhan penipuan bergedok investasi. Dikutip dari salah satu tayangan di Youtube kuasa hukum dari korban robot trading ATG. Zaino Arifin memperlihatkan beberapa foto artis yang ikut terseret dalam kasus ini. Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad Atta Lilintar hingga Judika pun disebut ikut terseret kasus robot trading ATG atau Auto Trade Dogs. Sebelumnya Raffi Ahmad sempat menerima hadiah pemberian dari Wahyu Kenzo. Ini Raffi Ahmad Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat pelahiran anak kedua Raffi. Hadiah ini kan menerima sesuatu ujar Zaino yang dilaksanakan di tribunews.com. Kemudian yang kedua ini dia sebagai brand ambassador terang Zaino Arifin. Tak hanya Raffi Ahmad terdapat perkuatan se-angel yakni Haji Faisal yang juga turut terseret. Hal ini lantaran Haji Faisal sempat menerima dana sebesar 400 juta rupiah. Ada pula gusmuk tangan dan berperkirta yang menerima sesuatu uang dari hasil melelang barang mereka. Kedua lanjut Zaino juga menyampaikan bahwa artis Stephen William, Rian Demarsif, Judika, dan Atta Hilinger menjadi brand ambassador produk milik terlapor. Ini ada Stephen William sebagai brand ambassador lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut salah satu tim kuasa hukum Zaino mengatakan bahwa sejumlah korban robot trading ATG juga berada di luar negeri. Sebagai informasi, jual korban robot trading ATG telah mencapai 850 orang. Jadi total kerugian korban hingga 9 triliun rupiah? Nah kalau menurut sobat group gimana nih? Coba komen ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!